Hai Sobat IT, konsumen laptop seringkali dibuat bingung dalam hal memilih laptop keinginannya. Terlebih saat ini di pasaran banyak jenis dan merek laptop dengan keunggulannya masing-masing, yang tentunya untuk menarik konsumen untuk membelinya. Contohnya saja merek-merek laptop terkenal yang sering didengar oleh konsumen di Indonesia, seperti HP, Asus, Acer, Lenovo, Dell, dan lain-lain. Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Laptop Asus sendiri memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan laptop merk lain. Apalagi setiap tahunnya Asus sangat rajin untuk merilis produk terbaru. Soal inovasi dan pengembangan, memang Asus ini bisa dibilang sebagai brand yang sangat cepat. Beberapa kelebihan laptop Asus ini diantaranya yaitu produk yang sudah terpercaya, memiliki motherboard yang tangguh, tahan dan bandal untuk diajak bermain game. Untuk itu, pada video kali ini, Infotech akan merekomendasikan laptop Asus dengan Core i3 terbaik dengan harga yang murah tentunya. Dan berikut adalah ulasan videonya. Yang pertama ada Asus 409GA. Laptop pendor dari Asus ini memiliki desain yang slim dengan fitur micro-age display, yang membuat frame pada layar terlihat kecil. Pada bagian layarnya, Asus memberikan resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci yang berjenis IPS. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel i3 generasi ke-10 iSLAG, dengan kecepatan standar 1,2 GHz dan Turbo Boost 3,4 GHz, yang diperkuat oleh grafis Intel UHD Graphic. Sementara itu, untuk RAM-nya berkapasitas 4GB LPDDR4, yang dapat di-upgrade hingga maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya menggunakan hard disk berkapasitas 1TB, sedangkan untuk baterainya berkapasitas 3 cell baterai 42Wh. Yang kedua ada Asus A4 16GA. Laptop pendor dari Asus ini memiliki desain yang slim dengan fitur micro-age display, yang membuat frame pada layar terlihat kecil. Pada bagian layar, Asus memberikan resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci yang berjenis IPS. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 iSLAG, dengan kecepatan standar 1,2 GHz dan Turbo Boost 3,4 GHz, yang diperkuat oleh grafis Intel UHD Graphic. Sementara itu, untuk RAM-nya berkapasitas 4GB LPDDR4, yang dapat di-upgrade hingga maksimal 16GB. Untuk media penyimpanannya menggunakan hard disk berkapasitas 1TB, sedangkan untuk baterainya berkapasitas 2 cell 37Wh lithium polymer baterai. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Asus ExpertBook P1440FA. Laptop keluaran dari Asus ini memiliki ukuran layar 14 inci dengan anti-glare dan terdapat dua pilihan layar, yaitu HD ataupun Full HD. Soal desain, laptop ini sebenarnya diperuntukkan bagi seorang pebisnis. Hal ini dapat dilihat pada saat pertama kali melihat laptop ini, dikarenakan desain yang terlihat lebih kaku dan tegas. Sebagai informasi tambahan, laptop ini mempunyai XLA plate ataupun dapat melakukan gerakan 180 derajat. Meskipun laptop ini ditujukan kepada pebisnis, tetapi laptop ini mengusung performa yang cukup powerful, dengan mengusung Intel Core i3 generasi ke-10 Comet Link, dengan kecepatan standar 1,6 GHz dan Turbo Boost 4,1 GHz, yang ditandamkan dengan RAM 4GB DDR4 yang dapat diupgrade. Sementara itu, untuk grafisnya menggunakan grafis terintegrasi dari Intel UHD grafik 620. Dan untuk media penyimpanannya menggunakan SSD PCIe M.2 NVMe yang berkapasitas 256GB. Yang keempat ada ASUS A516GA. Laptop pendor dari ASUS ini memiliki desain yang slim dengan fitur Micro Edge Display, yang membuat frame pedal layar terlihat kecil. Pada bagian layarnya, ASUS memberikan resolusi HD dengan ukuran layar 15,6 inci. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 Ice Lab, dengan kecepatan standar 1,2 GHz dan Turbo Boost 3,4 GHz, yang diperkuat oleh grafis Intel UHD grafik. Sementara itu, untuk RAM-nya berkapasitas 4GB LPDDR4 yang dapat diupgrade hingga maksimal 12GB. Untuk media penyimpanannya menggunakan SSD PCIe M.2 NVMe yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk baterainya berkapasitas 37Wh 2C L3 Ion. Terima kasih telah menonton! Yang kelima ada ASUS K413FA. Laptop pendor dari ASUS ini memiliki desain yang slim dengan fitur Micro Edge Display, yang membuat frame pedal layar terlihat kecil. Pada bagian layar, ASUS memberikan resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci berjenis IPS. Soal kinerja, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 Comet Lake, dengan kecepatan standar 2,1 GHz dan Turbo Boost 4,1 GHz, yang diperkuat oleh grafis Intel UHD grafik. Sementara itu untuk RAM-nya berkapasitas 8GB DDR4 2400MHz on-board, sehingga tidak dapat diupgrade. Untuk media penyimpanannya menggunakan SSD PCIe M.2 NVMe yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk baterai-nya berkapasitas 3C 42Wh. Terima kasih telah menonton! Yang ke-6 ada ASUS A416EA. Laptop pendor dari ASUS ini memiliki desain yang slim dengan fitur Micro Edge Display, yang membuat frame pada layar terlihat kecil. Pada bagian layar, ASUS memberikan resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci berjenis IPS. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-11 Tiger Light, dengan turbo boost 4,1 GHz, yang diperkuat oleh grafis integrated Intel UHD grafik. Sementara itu untuk RAM-nya berkapasitas 4GB LPDDR4 yang dapat diupgrade hingga maksimal 20GB. Untuk media penyimpanannya, menggunakan SSD PCIe M.2 NVMe yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk baterai-nya berkapasitas 37Wh luasel Leon. Terima kasih telah menonton! Laptop pendor dari ASUS ini memiliki desain yang slim dengan fitur Micro Edge Display, yang membuat frame pada layar terlihat kecil. Pada bagian layar, ASUS memberikan resolusi Full HD dengan ukuran layar 14 inci berjenis IPS. Soal kinerjanya, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 Ice Lab, dengan kecepatan standar 1,2 GHz dan turbo boost 3,4 GHz, yang diperkuat oleh grafis Intel UHD grafik. Sementara itu, untuk RAM-nya berkapasitas 4GB LPDDR4 yang dapat diupgrade hingga maksimal 8GB. Untuk media penyimpanannya, menggunakan SSD PCIe M.2 NVMe yang berkapasitas 256GB. Sedangkan untuk baterai-nya berkapasitas 2 cell 32Wh lithium-ion baterai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!